Hai beters ternyata ada banyak sekali cerita dibalik tanaman-tanaman ada sejarahnya ada juga kisah-kisah menarik dibalik sebuah tanaman kami bermain tanah merasa bahwa wawasan kamu dan wawasan kami juga akan menjadi lebih banyak bertambah jika mengetahui cerita tentang tanaman yang sebelumnya belum pernah kita tahu jadi di edisi kali ini kami akan bercerita tidak ada tutorial kali ini hanya cerita jadi kamu siap kali ini kami akan membahas tentang sayuran yang namanya misunah selamat menikmati kita mulai dari asalnya sebenarnya meskipun namanya misunah sangat Jepang tapi kemungkinan terbesar misunah ini justru bukan ditemukan pertama kali di Jepang melainkan di China sayuran ini kemudian menjadi semacam salah satu sayuran hijau yang paling melegenda di Jepang di Jepang nama misunah ini sendiri artinya sayuran air rasanya agak pedas dan bentuknya bergerigi orang Jepang yang memang suka sekali makan sayur menempatkan misunah ini sebagai salah satu sayuran yang sangat penting dulu di bawah pengaruh ajaran buddhisme kaisar Jepang saat itu di akhir abad ke-7 melarang makan daging di seluruh Jepang dan meskipun makan ikan diizinkan tapi biasanya makanan ikan itu hanya disajikan di hari-hari tertentu yang mengakibatkan konsumsi sayuran di Jepang pun meningkat pesat nah pada tahun 794 kaisar Jepang memindahkan ibu kota ke sebuah desa di pegunungan di pulau Honshu katanya untuk menjauhkan pemerintah ke kaisaran dari pengaruh pendeta buddha di narah mungkin waktu itu ada konflik yang besar yang terjadi di antara mereka lalu sang kaisar pun menamakan kota baru itu Heiankyo yang berarti ibu kota ketenangan dan kedamaian nah kota inilah yang kemudian dikenal sebagai Kyoto selain karena tingkat konsumsi masyarakat Jepang terhadap sayuran memang tinggi iklim Kyoto ternyata sangat cocok untuk menanam sayuran dan misuna ini kemudian menjadi salah satu sayuran hijau yang selalu ada di meja perjamuan kekaisaran saat itulah orang Jepang mulai terbiasa dengan misuna dan menganggapnya sayuran yang wajib dikonsumsi sayangnya di tahun 1970-an selera orang Jepang mulai berubah jadi mereka pun mulai sedikit menanam misuna kondisi ini membuat para pejabat pemerintahan di Kyoto akhirnya membuat program untuk menyelamatkan misuna dan beberapa tanaman lainnya dari ancaman kepunahan sehingga di tahun 1989 Kyoto pun menciptakan sebuah list yang namanya brand Kyo Yasai kayak sebuah label yang mereka berikan kepada sekitar 30 jenis varietas tanaman dan hanya varietas yang berasal dari restorasi Meiji sekitar tahun 1868 yang memenuhi syarat untuk bisa dimasukkan ke Kyo Yasai buat yang gak tau Restorasi Meiji adalah peristiwa pengembalian kembali kekuasaan Kaisar setelah lebih dari 264 tahun dari 1603-1867 yang dikuasai oleh keluarga militer Tokugawa untuk mendapatkan label Kyo Yasai ini ada persyaratannya jadi gak sembarang tanaman harus ditanam di Kyoto dengan praktek penanaman yang dikontrol ketat oleh pemerintah dan juga di dalam pengelolaannya harus ramah lingkungan jadi kayak brand yang punya jaminan mutu untuk Jepang yang menanam dengan label itu pun harus mendaftar khusus ke pemerintah sebagai petani yang berhak memproduksi sayuran dengan label Kyo Yasai jika tanaman itu ditanam di luar Kyoto maka tidak bisa lagi disebut Kyo Yasai jadi misalnya aku tanamnya di Bali tanamannya sama, sama persis tapi yang ditanam di Bali tidak bisa menyandang predikat Kyo Yasai nah kemudian menurut Michelin Guide kalau kamu biasa nonton Masterchef luar kamu pasti akan biasa mendengar resto-resto dengan Michelin Stars nah dalam Michelin Guide misuna disebut-sebut sebagai sayuran yang menjadi bintang the star dari perjamuan-perjamuan sosial tradisional di Kyoto misuna ini sebenarnya adalah tanaman yang menyukai iklim dingin tapi bukan berarti tidak bisa bertumbuh dan tidak bisa ditanam di iklim panas nanti setelah ini bermain tanah akan menunjukkan bagaimana kami menanam misuna nanti di episode berikutnya kami menanamnya di dataran rendah bahkan dekat pantai dan bisa bertumbuh dengan baik sampai ketemu lagi di kisah tanaman-tanaman yang lain bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax